Halo Sobat Gabut yang Budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya, seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul London Has Fallen Film ini menceritakan tentang aksi teroris yang menyerang para pemimpin negara di seluruh dunia dan seorang pria bernama Mike mencoba menyelamatkan Presiden Amerika yang akan dibunuh oleh para teroris itu. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak bahasa basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film diperlihatkan, seorang pemuda yang bernama Kamran. Ia pulang ke rumah dan menemui ayahnya yang bernama Barkawi. Sedikit info, keluarga Barkawi adalah seorang teroris terkenal dan diincar oleh seluruh dunia. Kamran pulang ke rumahnya karena ia telah menyelesaikan misinya. Ia pulang karena sepupunya akan melangsungkan pernikahan. Saat acara itu berlangsung, seorang agen mata-mata yang menyamar menjadi pelayan di acara itu. Melaporkan kepada pihak pangkalan militer Nevada bahwa Barkawi ada di sana. Saat orang itu pergi. Tiba-tiba tempat itu pun diledakan. Dua tahun telah berlalu. Kemudian, di sebuah taman kota terlihat ada dua orang pria yang sedang olahraga lari. Yaitu, Presiden Amerika yang bernama Benjamin Asher. Dan temannya yang bernama Mike Benning. Ia merupakan seorang agen dinas rahasia Presiden. Mike pun pulang ke rumah, ia ingin mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden. Karena, ia ingin fokus untuk mengurus istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Sementara itu, Presiden sangat sibuk dengan kegiatannya. Lalu, ia menerima telpon yang memberitahunya bahwa Perdana Menteri Inggris telah meninggal dunia. Mereka pun mengadakan rapat. Untuk mengamankan kota London, karena banyak pejabat penting yang akan menghadiri acara pemakaman itu, termasuk Presiden. Kemudian, Mike pun mendapatkan tugas untuk menjaga Presiden saat berada di sana nanti. Ia pun meminta izin kepada istrinya. Saat di pesawat, Mike sangat merasa bersalah karena ia tidak ada di samping istrinya. Rombongan Presiden pun akhirnya sampai. Terlihat di kota ramai sekali orang-orang untuk melihat para pejabat-pejabat penting. Karena efek pengamanan kota, jalanan pun menjadi macet. Sehingga Menteri Jepang pun terjebak macet. Saat Presiden sampai di katedral, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Ternyata, para teroris itu telah mengsabotase seluruh acara itu. Mike pun mencoba melindungi Presiden dari teroris itu. Para teroris itu juga meledakan bangunan yang ada di kota dan membunuh semua pejabat-pejabat penting negara. Mike kemudian meminta bantuan temannya yang bernama Voig untuk membawa Presiden pergi. Dan mereka pun pergi dari sana. Saat di jalan, mereka dikejar oleh para komplotan teroris itu. Mereka berhasil mengalahkan satu mobil teroris. Namun tak sampai di situ, para teroris yang menggunakan motor mengejar mereka. Namun Voig terkena tembakan dan ia meninggal dunia. Akhirnya, mereka pun sampai di helikopter Presiden. Banyak korban berjatuhan dan pejabat penting negara meninggal dunia. Sin pun beralih di Yaman. Terlihat seseorang masuk ke dalam rumah. Dan ternyata, itu adalah si Barkawi yang masih hidup. Seorang anak buahnya yang bernama Sultan melaporkan bahwa Presiden Aser masih hidup. Sultan adalah seorang hacker yang difabel. Ia kemudian pun memadamkan listrik di pusat kota London. Seketika listrik di perkotaan pun padam. Ia pun langsung meledakan gedung di kota London. Istri Mike yang melihat sebuah berita di televisi tentang kekacauan kota London. Ia pun mencoba menelpon Mike, namun tidak terhubung. Sementara itu, wakil Presiden yang bernama Alan Trumbull, mereka sedang melakukan rapat darurat membahas kekacauan yang terjadi di kotanya. Saat Presiden di dalam helikopter, tiba-tiba salah satu helikopter penjaganya tertembak rudal. Ternyata, di atap gedung sudah ada dua orang penembak yang akan menghancurkan Presiden. Namun mereka berhasil menghindar. Mereka terus menembaki helikopter Presiden. Kemudian, helikopter marinir dua mengorbankan dirinya untuk melindungi Presiden. dan akhirnya, rudal itu pen mengenai mereka. Presiden dan Mike pun selamat walaupun terluka. Tetapi salah satu menteri mereka, Lynn meninggal dunia. Karena mendengar rombongan motor datang, mereka pun kabur dari sana. Para anggota teroris itu mengejar mereka. Sementara itu, di tempat wakil Presiden, mereka melihat sebuah pesan video yang disampaikan langsung oleh Barkawi. Ia menyatakan perang kepada mereka. Karena mereka telah membunuh keluarganya. Pesan itu tersebar di seluruh media sosial dan di seluruh dunia. Di sisi lain, Mike yang terus berusaha melindungi Presiden. Ia membawa Presiden pergi melalui jalan kereta bawah tanah. Namun saat mereka di sana, mereka diserang oleh teroris itu. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan mereka semua. Ia menjawab telpon itu dan membunuh saudaranya yang bernama Raja. Alan si wakil Presiden pun menemukan Mike dan Presiden yang memberikan isyarat bantuan. Alan pun meminta mereka segera menjemput Presiden dan Mike. Sementara itu, Mike dan Presiden beristirahat di lorong bawah tanah. Presiden meminta Mike untuk menjaga dirinya dari teroris itu. Dan setelah saatnya tiba, ia meminta Mike membunuhnya. karena ia tidak ingin mati untuk kepentingan propaganda teroris itu. Dengan berat hati, ia pun mengiakannya. Kemudian, mereka pun mendatangi salah satu agen M16 yang bernama Jack. Di sana mereka bertanya siapa pelakunya. ternyata itu adalah Barkawi yang ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Mereka pun beristirahat sejenak di tempat itu. Saat mereka beristirahat, tiba-tiba, para teroris itu datang, mereka mengetahui keberadaan Presiden. Mereka pun mempersiapkan senjatanya. Mike kemudian membantai mereka semua. Mereka pun berhasil mengalahkan para teroris itu dan segera pergi dari sana. Saat di tengah jalan, mereka kembali diserang oleh para teroris itu. Namun mereka ditabrak dan membuat mobil mereka terbalik. Mereka pun berhasil menangkap Presiden. Mike pun bangkit dan menusuk anak buah mereka. Ia menanyakan kemana mereka akan membawa Presiden. Kemudian, para pasukan khusus datang untuk membantu Mike. Mereka pun membawa Presiden ke hadapan Kamran. Sementara itu, Mike dan para pasukan bersiap untuk menyerang mereka. Mereka pun mengebom generator listrik sehingga listrik di tempat itu pun mati. Mike bersama ketua pasukan, mereka menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Presiden. Mike berhasil masuk ke gedung itu. Ia membunuh satu persatu para teroris itu. Di sisi lain, Kamran dan timnya mereka berusaha untuk menghidupkan untuk menghidupkan listrik. Sultan berkata kenapa tidak segera membunuhnya. Kamran berkata bahwa seluruh dunia harus melihatnya. Dan ia menyiksa Presiden. Mike terus berusaha untuk memusnahkan para teroris itu. Mereka pun berhasil menghidupkan kembali listrik dan melakukan sebuah siarana langsung. Seluruh orang menyaksikannya dan memperlihatkan Presiden yang disiksa. saat Kamran akan membunuh Presiden. Mike masuk dan menembak mereka semua. Namun, Sultan melemparkan sebuah granat sehingga Kamran pun dapat melarikan diri. Mereka pun pergi mengejar Kamran. Kemudian, Mike menelpon pasukan khusus untuk meledakan tempat itu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan. Ya, karena Presiden dan Mike masih di dalam. Mike meminta mereka untuk mengikuti perintahnya. Saat ledakan terjadi, mereka pun melompat dan gedung pun hancur karena ledakan membunuh Kamran. Kemudian, tim khusus mencoba mencari Mike dan Presiden. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan Mike bersama Presiden. Dan mereka masih hidup. Mike pun berhasil menyelamatkan Presiden. Sementara itu Jack mengetahui bahwa John lah yang selama ini memberikan akses kepada Barkawi. Jack pun membunuhnya. Film diakhiri dengan memperlihatkan dihancurkannya persembunyian Barkawi. Karena posisinya telah diketahui oleh militer dan Barkawi pun mati. dan begitu juga film ini selesai. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.